Kita coba bermain di chord D sekarang ya D itu secara umum ya Atau bentuk umumnya itu seperti ini Dibunyikan dari Atau digenjreng dari senar keempat sampai ke satu Ini bentuk dasarnya D Ini asalnya sebenarnya dari sini Dari bentuk fullnya Biasanya gitaris klasik yang sering Sering bermain seperti ini Yang umum dipakai oleh kebanyakan orang itu seperti ini Boleh juga jari ya Jarinya dirubah sedikit seperti ini Posisi jari kulitiknya agak ngeblok Biasanya cocok kalau kita mau main semacam petikan-petikan cepat Kita maju di dunia Jadi D itu bisa banget ya Bisa di sini Bisa di sini Bisa di sini Bisa di sini Kurang lebih ada empat Dengan posisi open ya Bass yang open Perbuka ya Loss yang tidak ditekan Bisa permainan seperti ini Banyak pakai jari Banyak pakai jari Semua jari Kalau kita mainkan D dengan teknik fingerstyle Tapi umumnya D Jika pakai tik sepertinya Boleh juga seperti ini Sama saja Secara permainan sih sebenarnya sama saja antara pik dengan fingerstyle Cuma bedanya kalau pik ini mungkin lebih tegas saja Ini lebih cocok untuk gunjeren yang umum ya Atau pola-pola melodi ya Kalau untuk fingerstyle itu dia lebih ke permainan harmonik ya Permainan yang ramai Semacam itu Semacam itu lah ya Kurang lebih contohnya Kemudian D Yang lain tuh Ada lagi seperti ini Namanya D bar D bar Boleh juga blok seperti ini Karena Kalau jari kita Gede-gede atau besar-besar Biasanya susah masuk dalam Satu fret ya Boleh kita ganti dengan Blok Blokking Teknik blokking ya Dengan jari manis Tapi ingat Kalau pakai blok seperti ini Senar satu jangan dibunyikan Senar satu Cukup sampai senar dua aja Terus kalau senar satu bunyi Jadinya bukan chord D mayor lagi Tapi D6 ya Itu udah lengkop Nah Misalkan sampai senar dua aja Lihat ya Terus ada lagi D Seperti ini Seperti ini Ini D model G Dan D bar lainnya Seperti ini Kurang lebih Chode D Yang bisa kita mainkan Boleh juga kita main D itu Seperti Seperti model C C kita geser Dari C Tergeser Satu Jarak satu nada ya Atau dua fret Jarak satu nada itu Dua fret Boleh kita ya Cuma kalau main D Tapi kalau main D seperti ini Jangan sampai Senar tiga itu di loss Dibuka seperti ini Jangan Loss Kalau di loss ini Ini Nada G Nada G itu gak masuk dari formula D ya Dia masih masuknya di C Jadi ketika kita main D seperti ini Senar tiganya di Mir Ya dimatikan Dengan Jari ini Ya Sentuh Cuma sentuh Kalau sentuh dia mati Sentuh senar di bawahnya Nah Baru boleh Jadi gak boleh Jasa tadi dibuka Kalau dibuka nanti Cenderung false Bunginya ya Kita tutup Kalau kita nyet Senar tiganya Melainkan bumi semua Oke Nah itu kurang lebih D Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton